Al-Fatihah 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 di pihak penyebar agama Islam dengan wafatnya seh Maulana Malik Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel beliau lah yang mencetak paramu balik besar antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah dan banyak lagi yang berasal dari luar Jawa terima kasih telah menonton sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagad nak mas kali jaga tapi ingat dalam Islam tidak ada paksaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang mempunyai pengetahuan dasar Islamnya cukup serta mengerjakan syariat dan pengamalannya terus menerus kepada Allah karena Siti Jenar kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini jangan dengan cara mencuri-curi dan jangan menggunakan syihir Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai saat ini Kisanak jangan lagi melakukan sihir sebagaimana yang Kisanak lakukan selama ini itu perbuatan sesat berlawanan dengan kita sebagai umat Islam Ingat itu Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu somad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad Allahu akbar Allahu akbar Fami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para demang, diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel. Demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah. Dan demi agama. Kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup. Dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maafkan Jeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memperontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah pada suatu saat nanti. Riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Setelah kita melepaskan ikatan dari pusat kerajaan. Tindakan selanjutnya kita akan menyerang pusat kerajaan Mojopahit. Untuk itu, kita perlu persiapan yang secukupnya. Tidak. Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini. Termasuk Raten Patah. Masih sertana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persengkaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan saya, Siti Jenar. Pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi. Serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan mereka tahu tidak ada hubungan. Temia fueron pueden mempercaya dan dapat kerumat. mereka teramat menderita hidup berpindah-pindah dikejar upeti yang menekan tidak berperi kemanusiaan jangankan makan untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam selain daripada itu kita harus selalu ingat kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka jangan lupa mereka adalah kita kita adalah mereka biar bagaimanapun mereka berhak hidup secara wajah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasib sepatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya benar tapi apakah Raden patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan dan kesemuanya yang hadir disini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit menyerang menyerang memberontak apakah kita orang muslim dilarang beribadah di Majapahit ini apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam karena ada kebebasan beribadah mengembangkan agama Islam dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit ingat pemerintah itu umarok pimpinan yang harus kita patuhi ikuti kalau pimpinan itu salah sebagai muslim wajib kita mengingatkannya kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus atau tidak mau diingatkan berdoa lah kita semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus jalan yang dikendaki diridui Allah kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita ya saya khawatir umur di tangan Allah tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu rasanya akan ada perpecahan di antara kita insya Allah tidak akan pernah ada kanjang sunan ampel apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban alhamdulillah kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan satu hal yang harus diingat tugas kita adalah memarah panatagama panduming dumati artinya mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat marilah kita mempergiat menyebarkan agama islam ini sebagaimana kita maklum bahwa di jarah ini tidak hanya kita umat islam tapi juga ada umat lain yaitu umat hindu harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci ingat itu agar tidak menyinggung perasaan mereka serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk disini maka saya wasiatkan bagi umat islam di kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu biarkanlah hewan itu mati secara wajar kecuali babi nah itu boleh kita potong dan kita makan astagfirullah ya kanjir sunan sampean makan babi ke sana ya dulu sekarang enggak tuh cari makan pot bay babi kalau cari yang ya pot bay li li hehehe 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 kalau tidak tahu tidak apa apa sekarang sudah tahu Tidak boleh Babi itu haram Jelas itu ada dalam Al-Quran Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan Misalnya ayam, kambing Wah, kalau kambing gak bisa itu sayang Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu Suka sekali kambing Malahin Alhamdulillah 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 Mau dibayar dengan apa? Ayo pergi Pergi Sayang 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 Gendok Gendok Alhamdulillah 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 Siapa yang bernama Sayem? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja disutuk hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir? Agama baru ini bisa merobak kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? He? Bisa kayak raya. Seperti demang. Adipati. Atau penguasa lainnya. Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang. 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 Tapi untuk membuat. Menuntun. Agar manusia itu berahlat baik. Berbudi pekerti. Mohong. Sampean percaya sama dia? Jangan, jangan. Cepat, jangan. Cepat, jangan. Diam saja kamu dipanggil sama suami. Ayo pulang. Tidak, Tad. Ayo. Angkoro itu memang gila, Kang Jung Sunan. Sudah. Nanti saya kasih tahu Nurudemang. Berasakan ke tanganmu. Aduh, Gusti. Ambilah umur. Ambil ini. Ya, Allah. Kampulkanlah permohonan hambamu ini. Ya, Allah. Dari dulu sudah aku bilang. Jangan ke pura. Jangan ke wihoro. Malah sekarang belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu? Buddha? Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang kakak. Lebih senang. Kau membuang waktu. Kau tetap mencuri. Tidak minum. Diam. Kamu memang lebih baik nih. Buna. Bapak. Dari mana, kuegen to? Dari, wihoro, pa. Wihoro? Setan kecil. Bapak. 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 Angkoro. Sampean tahu. Bagi orang yang menganiaya anak istrinya. Hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah wali. Semprol kamu. Wali itu pendito. Bukan ratu. Tidak. Makanan. Hundungin suamiku Insya Allah Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro Tapi siang Orang Sinting itu perlu dikasar Tanjung Sunan Dia itu pemabuk Penjudi Benar Tapi kalau kita fikir dalam-dalam Kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan disini Nah kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak Demi ubedi untuk pusat kerajaan Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat Lebih mudah dari itu Nah itu gunung-gunung Hutan-hutan itu Semua itu kan milik kerajaan Iya, iya, iya Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin diantara sentana-sentana menutup mata? Mustahil Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja Kalau memang masih ada orang yang dihinggapi syaitan Untuk memperkaya diri kan yang sunan? Iya Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan ahlak yang bisa membuat mereka sesat Salah satu dari modal hidup itu adalah ahlak Budi pekerti Nah, oleh karena itu kita sebagai Umarok harus tahu sebab-sebabnya Harus bijaksana mengatasinya Dan harus bisa mengayomi Buatlah rakyat menjadi tentram Ada rasa aman pada diri mereka Jangan membuat mereka jadi takut pada kita Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro Dari baik, kaya Sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam Angkoro itu tahu segala agama Termasuk agama kita ini Islam Percayalah Orang tahu itu belum tentu mengerti Untuk itu perlu diberi pengertian Sentuh hatinya Perasaannya Sampai dia sadar Saat ini Masih banyak lagi Angkoro-angkoro lainnya Yang masih Harus kita sadarkan Tidak Tidak mungkin Orang tuaku beragama Hindu Beliau hidup tenang Dan kaya Mertuaku beragama Buddha Pengikut yang setia Hidupnya tentram Juga kaya Kekayaannya Beliau turunkan kepada kami Tapi Kayakkah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang Kang Aku tidak tenang Sudahlah Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenyang Mongkok bangkok orang-orang Mongkok kenyang Sunan Mongkok Mongkok Pak Saya tidak tenang Kang Sunan Ketenangan itu Adanya disini Pak Angkoro Untuk mencapai Ketenangan itu Orang harus Beragama Saya harus memeluk Agama apa Kang Sunan Pak Angkoro Kan tahu Segala agama Yang ada di Jawa ini Pilih Salah satu Jangan diambil Semua Lalu dicampur Adukkan Jadi satu Atau dianggap Sepele Semua Kalau saya Memeluk agama Islam Bagaimana Bagaimana Kan Jeng Sunan Kenapa Kenapa agama Islam Kan Jeng Sunan Kang 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 Ginta 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 Titiklah Gentok Gamas Rasanya Aku Tidak Tahan Gamas Harus Beragama Ma Istri, apa kamu? Pulang, ayo pulang Maafkan Saya Kang Kang Seharusnya kakang yang minta maaf Barangkali Sudah Suratan Dan Ikhlaskan Ikhlaskan Ma 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 Kan Ma 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 Itu baru kiamat dunia Siksa pada diri manusia Yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri Tapi nanti pada hari kiamat yang dijanjikan Allah Semuanya akan hancur Itu yang harus kita yakini Salah satu dari rukun iman Masya Allah Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu Luwong, saya cuma sebagai pendengar kok disini Kapir kamu, kapir! Kapir, 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 kapir! Dia bukan Islam kan yang sunan Biar, biar Pak Angkor Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar Batu sebesar apapun Kalau tertimpa tetesan air terus menerus Akan hancur Bukan begitu Nah Pada hari kiamat nanti Tidak ada lagi keterima segala minta ampun Serta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran Untuk dipelajari Dihayati serta diiman Mana yang diperintahkan Allah Dan mana yang dilarang Allah Tidak ada terberikan Siksa Allah di akhirat nanti Siksa yang teramat Yang menerangkan atau menjelaskan Yang menerangkan atau menjelaskan Dan apabila bila-bila kita tidak bersemangat Dan mata kalah lautan Dan bila mana kuburan-kuburan bersemangat Dan bila mana kuburan-kuburan bersemangat Apakah yang telah mempercayakan kamu Buat agar ada Tuhan yang mahal Yang telah menisahkan kamu Lalu menyempurnakan kejadianmu Dan menjelaskan Dan menjelaskan Dalam penumpu Apapanya Yang tidak terluka Dan tanya-tanya Tidak ada yang Tidak ada yang menjelaskan Hari kembalasan Bagaimana sesungguhnya bangsa, yang alaikan-alaikan yang mengawal, yang menjaga, dan yang mencatat keceriaan pekerjaan. Orang-orang yang banyak berhasil, benar-benar berhasil, orang-orang yang berhasil, benar-benar berhasil. Bagaimana sesungguhnya bangsa, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dan memakai ini. Taukah kamu, apakah hari pembalasan ini? Sekali lagi, Taukah kamu apakah hari pembalasan ini? Yaitu, hari ketika terserang orang tidak bergaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan padanya, segala urusan padanya. Sekali lagi, saya bertanya, apakah sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat? Yakin? Yakin? Percaya? Bagus. Begitulah, kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Kami mengerti maksud Ndoro Bupati Belambangan mengirim Kisana ke Pengging ini. Persoalannya hampir sama. Bukan begitu, Kya Gengselo. Betul. Cuma bedanya. Kecemasan kami terhadap para wali yang telah sedemikian luas pengaruhnya. Kami khawatir, mereka akan merusak budaya nenek moyang kita. Ya, Geng. Jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Belambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Pendoro Bupati Belambangan yang mulia. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah, kita semua sama. Buktinya. Lihat. Banyak pesantren-pesantren dan mesjid para wali sudah tidak lagi didatangi orang. Sudah sepi. Mereka lari dan belajar kepada Kanjeng Seh Siti Jenar. Atau kepada santri-santrinya yang terpercaya. Antara lain, ilmu Kanjeng Seh Siti Jenar seperti yang sudah sedulur-sedulur saksikan tadi. Beliau menurunkan ilmunya langsung dengan pembuktian. Nah, ini satu lagi. Coba perhatikan. Lihat. Zulur zulur. Zulur zulur. Zulur zulur. Zulur zulur. Zulur zulur. Zulur zulur zulur. Sekarang yang ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Kati? Pak Kati bisa? Ini ilmu Tuhan, Pak Kati. Mereka tahu ketinggian ilmu saya, Pak Kati. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya. Pak Kati sudah lihat kan? Coba sekarang Pak Kati. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Tau! Ha! Tau! 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 Hanya karena Allah semata. Silahkan saja. Lihat ke telur-telur itu. Silahkan saja. Silahkan saja. Terimalah hak Kisanak. Ilmu tidak untuk diperagakan. Tapi untuk diamalkan. Terimalah. Bagaimana kanjeng seh? Kalau ada yang menyatakan kanjeng seh, bid'ah, murtad, musrik, dan tukang sihir. Saya mesti bilang apa kalau begitu kanjeng seh? Alhamdulillah, orang boleh mencelah kita, menghina, mengecek, dan memfitnah. Asal jangan kita seperti orang itu. Apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling, eling, eling lan mituhu, marang kusti Allah. Loh, iya kan, poh? Mesti eling mituhu. Pokoknya, kita bisa berbuat apa saja kalau eling lan mituhu. Tema sekalian belum benar Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curu. Maafkan kami, kanjeng. Saya tahu maksud kedataan para utusan terhormat dari Pengging. Sampaikan saja pada norobupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan. Saya tidak mau ikut campur. Itu berarti, Pengging menolak ajakan kita. Bagaimana, Pak Man? Jelas. Karena Pengging dan kelompok wali. Kita main, lihat-lihatan. Memang, apalagi, tersiar berita bahwa para wali telah menjalankan Raden Patah sebagai Sultan di Bintoro Demak. Apa maksudnya itu, kanjeng? Itu satu praktik untuk mengikinkan jalan. Karena beliau masih ada tetesan darah majapahit. Si Agong Pengging juga masih ada darah majapahit. Itulah sebabnya mereka saling curiga. Sedangkan di antara para wali itu sendiri ada perpecahan. Perpecahan? Ya, semenjak mengangkatnya Kanjeng Sunan Ampel, pimpinan para wali sekarang dipegang oleh Kanjeng Sunan Kiri. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Kiri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati seratus hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul. tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menghancurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. apakah sholat jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. saat membaca doa, sholat jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu, tapi sekarang cukup dengan ini. yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setanggi, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah, yang selalu lain, cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, kanjeng Sunan Kiri. Selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya. Sesuaikan dengan kebiasaannya. Yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarakan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus. Kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan diri. bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sampung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian. yang penting bersih, yang penting bersih, aura tertutup. hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita, umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf, Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi, Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging. Yang perkembangannya begitu cepat. Penyebarannya. Dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Ponang. Tidaklah baik berprasangkap buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi syeton. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan benar, Kanjeng Sunan Ponang? Hari ini, setan-setan sedang berpengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. sama-sama, Kanjeng. Maafkan. Maafkan. Maafkan saya, Kanjeng. Kanjeng Sunan Ponang. Sama-sama. Maafkan. Maafkan. Maafkan, Kanjeng Sunan Gan. Maafkan. Alhamdulillah. Maafkan. Maafkan, Kanjeng. Maafkan, Kanjeng. Maafkan, Kanjeng. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Kanjeng Seh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Seh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Seh Lemah Abang. Kanjeng Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini Amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati ini Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang. Atau Pangeran Sejati. Atau Sejati ini Pangeran Mulyo. Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang. Atau Pangeran Sejati. Atau Sejati ini Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirrobbilalamin. Kami mengundang di masa Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antar kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan. Bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Seh yang diragukan. Kalau Siti Jenar yang sesat. Tidak apa-apa. Tapi orang banyak. Rakyat. Itu urusan mereka terhadap Allah. Bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kendatnya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang. Murid yang bodoh. Tapi kalau semua sesat. Yang mewejang harus bertanggung jawab. Sama saja. Satu atau banyak. Mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya. Ajaran saudaraku. Tidak bisa dimengerti. Tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka. Belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah. Allah tidak merasakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran. Hadis Rasulullah. Dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syed Abdul Qadir Jalani? Al-Tabrizi? Atau Al-Halat? Kami disini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti. Bahwa saudaraku. Tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya, saudaraku, Syed Siti Jinar. Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi. Sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darat dagingku. Kitab Al-Halat itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias sejati nimulyo yang berarti Allah? Yap. Betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halat sejawa. Mengaku kirinya Allah. Mongkokannya sunat kiri. Baik. Al-Halat di Bahdad dihukum had. Dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Bilahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang. Maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup. Ada kejadian apa, nak? Di masjid yang Allah bikin dulu. Sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Kelihatannya kanjeng sesiti jenar dikeroyok oleh para wali lainnya, Mbak. Pasti kanjeng sesiti jenar bisa menangkisnya, kan? Tapi terhadap senon kali jaga. Kelihatannya kanjeng sesiti jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbak. Dia diikuti terus oleh senon kali jaga. Dikuntit. Kedua, Nek, podoh. Seimbang. Podoh pintere. Lahan podoh sakti, Nek. Terima kasih telah menonton! 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 dihukum bisa juga tidak katanya kanjeng sesi di jenar bisa juga mukso kalau dihukum digantung atau dipancung Mbah kalau dipancung itu diapakan Mbah katanya orangnya disuruh sujud Allah kemudian lehernya ditebak Atau membuka tes di jenar kan sakti Mbah semua wali juga mereka itu atau mati ya sama saja kanjeng sesi di jenar itu atau tidak Mbah Allah yang maha tahu inna Allah alim inna disuruh ya ampunilamamu aluhamamu salam ucap astaghfirullah alim astaghfirullah alim astaghfirullah alim alim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adik selamat menikmati Terima kasih telah menonton